Intro Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Zona21 Kemarin di episode ketiga, kita sudah mengungkapkan sosok Yuri si gadis misterius yang selalu mengikuti Nano Khusus di episode ini, kita akan membahas asal-usok kenapa Yuri bisa seperti Nano yang apabila mati dapat hidup kembali Langsung saja kita ke ceritanya Intro Kita kembali ke masa 3 bulan sebelum Yuri kenal dengan Nano Yuri merupakan seorang gadis polos yang tinggal di rumah susun bersama ibunya dan bisa dibilang dia miskin Di sekolahnya, dia berteman dengan dua siswi yang merupakan anak orang kaya bernama Nana dan Teb Tim Nana dan Teb Tim diduga sering memberikan barang-barang pada Yuri sebagai tanda pertemanan Namun dibalik semua itu, Yuri harus menuruti semua perintah dari mereka dan menjadi pesuruhnya Di kelasnya, Yuri dan dua temannya bertemu dengan Nano yang merupakan murid baru di sekolah itu Diduga Nano berduduki salah satu bangku mereka dan mereka tidak terima hal tersebut Setelah berbincang-bincang, Nano menawarkan dirinya untuk bergabung dengan mereka menjadi salah satu anggota mereka Akan tetapi, Nano dan Teb Tim tidak langsung mengizinkannya bergabung begitu saja Harus ada pembuktian kalau Nano layak menjadi seorang teman sejati Saat ulangan, Nano memberikan sebuah kertas contekan untuk membuktikan kalau dirinya adalah seorang teman sejati Namun mereka tidak mau menerimanya, takut kalau nanti ketahuan oleh gurunya dan kena masalah Saat jam istirahat, mereka menyuruh Yuri untuk membelikan makanan Terlihat, laut muka Yuri yang sedikit agak terpaksa Sehingga Yuri harus bolak-balik mengambil makanan karena makanan yang mereka pesan tidak sesuai dengan selera mereka Setelah makan, mereka bertemu dengan seorang gadis bernama Min Anehnya, gadis ini terlihat ketakutan ketika melihat mereka Usut punya usut, gadis ini telah mengganggu pacarnya Nana Sehingga Nana membalas perbuatannya sampai dia ketakutan Selanjutnya, mereka penasaran dengan jawaban ulangan tadi dan menyamakannya dengan yang lain Setelah disamakan, ternyata ada satu jawaban Nana yang berbeda dengan tiga teman lainnya Nana minta tolong pada Yuri supaya mengubah lembaran jawabannya yang sudah dikumpulkan Akan tetapi, Nano menawarkan dirinya untuk membuktikan kalau Nano memang teman sejati Nano diam-diam menyelinap ke ruang guru dan mengubah kertas jawaban Nana yang salah Sementara yang lainnya menunggu di luar Ketika Yuri pulang bersama Nano ke rumahnya Terlihat Yuri memberikan sebuah handphone pada ibunya untuk menggantikan hp lamanya yang jadul Dan Yuri pun mengejar ibunya cara memakai hp tersebut Diduga uang untuk beli handphone ini hasil pemberian dari Nana sebagai upah menjadi pesuruh mereka Sementara Nano sendiri cuma duduk manis memperhatikan tingkah laku Yuri dan ibunya Di luar, Yuri mengatakan pada Nano kalau dia membayangkan gimana jadinya kalau Yuri menjadi kaya Mungkin akan sama seperti pelakuan Nana dan Teb Tim pada Yuri yang bisa memberikan apapun Tapi semua itu tidak ada yang mustahil bagi Nano Nano dan Yuri berencana akan menggunakan rahasia mereka sebagai senjata Kita langsung ke rencananya Karena rahasia Nana dan Teb Tim tersimpan di laptopnya Nano akan berpura-pura menumpahkan gelas ke baju Nana Supaya dia bisa pergi ke kamarnya untuk mengambil baju ganti Di kesempatan itu pula, Nano bisa mengambil laptopnya dan mencari tahu rahasia Nana dan Teb Tim Nano membuka laptopnya dan menemukan berkas-berkas yang berisi nama-nama para siswa sekolahnya Di sana juga ada sebuah nama Min, gadis aneh yang ketakutan ketika bertemu Nana dan kawan-kawan Setelah dibuka, ternyata isinya adalah video pemerkosaan terhadap murid tersebut Pantas saja murid itu takut ketika melihat Nana dan Teb Tim Bahkan nama Yuri pun ada di sana Semua nama-nama itu tidak lain merupakan korban dari perbuatan Nana dan Teb Tim Ketika Nano akan membuka video Yuri, tiba-tiba dia dibius oleh seseorang Sampai Nano pun pingsan Setelah sadar, Nano sudah berada di sebuah ruangan tepat di mana para murid itu diperkosa Di sana juga sudah berdiri Nana, Teb Tim, dan Yuri Ternyata semua itu sudah mereka rencanakan sebelumnya semenjak bertemu dengan Nano Nana bilang kalau Yuri tidak mungkin mengkhianatinya karena dia adalah anjing yang setia pada tuannya Mendengar hal itu, tiba-tiba Nano tersenyum Dia menantang Nana supaya memanggil para pria yang akan memperkosanya Seolah-olah, Nano tidak takut akan hal tersebut Tidak sampai di sana, Nano ternyata sudah mengunggah video-video pemerkosaan itu pada publik Dan bukti-bukti transaksi Nana dan Yuri Karena kesal, Nana pun tak segan-segan memukul Nano dengan benda keras berulang kali sehingga Nano pun tewas Di momen itu juga ternyata kamera lagi nyala sehingga mereka perbuatan Nana dan Teb Tim yang membunuh Nano Yuri yang menyaksikannya di belakang kamera memanfaatkan kesempatan emas itu untuk membalas perbuatan Nana dan Teb Tim selama ini Yuri menjadikan rekaman itu sebagai bukti pembunuhan Yuri mendatangkan dua orang pria untuk membalas perbuatan mereka pada Yuri Nana dan Teb Tim mencoba merayunya dengan sejumlah uang yang banyak Namun Yuri tidak bisa menerimanya karena perbuatan mereka tidak bisa dibayar dengan uang Harus dibayar dengan rasa sakit seperti yang ia rasakan Kedua orang itu lalu memperkosa mereka dan direkam langsung oleh Yuri sampai tewas Lalu Yuri menghampiri mayat Nano dan mengucapkan terima kasih sudah membantunya Eh tapi ternyata kedua pria ini juga menghianati Yuri dan memasukkan kepalanya pada bathtub Sehingga Yuri kehabisan nafas dan dia juga tewas Tak lama setelahnya kedua pria ini pergi, Nano tiba-tiba sadar dan bangun dari tempat itu Darah Nano yang tertinggal di bathtub kemudian masuk ke dalam mulut Yuri Sehingga Yuri pun bangkit kembali dari kematiannya dan film pun berakhir Terima kasih yang sudah tonton sampai akhir Semoga kalian bisa dapat banyak pembelajaran dari film ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, bye-bye Sub indo by broth3rmax